Hubungan dua negara antara Rusia dan Belarus seakan tak terpisahkan, apalagi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin terbang ke Belarus dan memberikan dukungannya untuk negara tersebut. Dalam keterangannya di Belarus, Putin menyatakan bahwa dirinya mendukung proposal Presiden Belarusia Alexander Lukashenko untuk melatih cara awak tempur Belarusia menggunakan pesawat tempur yang telah dimodifikasi. Hal ini pun semakin memantapkan rencana kedua negara ini untuk memodernisasi pesawat tempur Belarusia. Di sisi lain, Lukashenko mengungkapkan bahwa personil tempur Belarusia telah menjalani pelatihan dengan bantuan Rusia untuk mengoperasikan pesawat yang dimodernisasi yang akan membawa senjata nuklir. Ia juga berterima kasih kepada Rusia karena telah menyediakan rudal jarak pendek Iskander yang canggih dan sistem pertahanan udara S-400 kepada militer Belarusia. Ia juga berterima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!